Intro Super stress 1. Terjadi karena over expectation Karena dia pintar Jadi orang tua lantas harusnya Anak gue bisa dong seperti ini Ingat loh Beberapa diantara mereka masih anak-anak Ada beberapa yang cuma remaja Mereka juga butuh kehidupan normal Jadi banyak diantara mereka Yang dijadikan dengan less ini itu Karena punya ekspektasi yang luar jadi dari orang tua Akhirnya kemudian justru menambah stress Bisa juga karena dengan kondisi seperti itu Anak-anak kemudian jadi sarana pemenuhan ambisi orang tuanya Ditambah dengan lingkungan sekolah Guru Yang juga menjadikan itu sebagai salah satu ukuran Kesuksesan sebuah sekolah adalah ketika ranking pendidikan Nirapua, angka, bagus Ada 4 if yang mesti kita buat Supaya dari anak-anak pintar Kalau pendidikan karakternya tidak terbantu Satu, anak-anak ini bisa menjadi Anak-anak yang manipulatif Ada satu film yang saya sangat rekomendasikan Untuk ditonton Faram dari Thailand Itu keren banget Itu cerita tentang anak-anak pintar Tapi kemudian memanipulasi sistem pendidikan Judulnya The Bad Genius Eksplosif, meledak-ledak emosinya Karena kadang-kadang tidak terpenuhi kan Self-destructive saat ini Ketika segala sesuatu dia bingung Dalam kondisi susah Akhirnya kemudian lari ke obat-obatan dan sebagainya Menjadi sesuatu yang tidak terlalu asing buat mereka Dan negatif Nah kalau kita biasanya nonton film Cerita-cerita novel dan sebagainya Seringkali yang kita temukan adalah Penjahat-penjahat yang paling luar biasa adalah penjahat yang pintar Makanya penting keseimbangan Pertama-tama adalah keseimbangan antara otak kiri dengan otak kanan Keseimbangan kedua yang saya masukkan adalah Keseimbangan personal dan interpersonal Berarti kalau cerdas itu kan biasanya mereka bagus untuk pribadi mereka Tapi kadang-kadang ketika tidak punya teman Orang tua yang harus jadi sparing partner buat mereka Bahkan memahami Bahkan kalau perlu menjadi simulator buat mereka Anak distimulasi untuk tingkat yang lebih tinggi Get into the world lah Kalau kita di NLP EQ itu kan selalu mengatakan Passing dan leading Passing itu artinya kita kayak berdansa Kalau kita cowok sama cerdas berdansa Langkah kakinya berbeda Yang salah satunya harus menyesuaikan dulu Memahami cara berpikir mereka Bukannya lain Terima kasih telah menonton!